Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah sampai pada hadith 281 Wukila telah dipasrahkan Di syamsi terhadap matahari Tis'atu amlakin Sembilan malaikat Yarmunaha Yang mereka melembari Matahari itu Bithalji dengan es Kulla yaumin setiap hari Walau la dan kalau la Bukan dhalika Karena hal itu Yaitu kalau tidak dilempari dengan es Ma atat Tidaklah datang matahari tadi Ala syai'in atas sesuatu Illa ahraqatahu Kecuali pasti akan membakarnya Belum muncul pak Hadith riwayat tabarani Derajatnya Dari Maka saya kasih tanda merah Karena hadithnya ini Taif Hadith ini Membicarakan Rahasia Tentang matahari Matahari Ternyata Setiap hari Dilempari es Oleh malaikat Sembilan malaikat Seandainya Tidak dilempari dengan es Maka panasnya Bisa membakar Semua yang terkena Tapi karena hadith ini Taif Tidak bisa kita yakini Sebagai sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bisa jadi benar Bisa jadi tidak Itulah hadith yang Tapi kalau hadith palsu Maka hadith itu tidak mungkin Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada pun hadith yang sahih Tentang matahari Tetapi Hadithnya bicara tentang Kondisi matahari Besok di akhirat Bukan pada saat Di dunia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna syamsa Sesungguhnya matahari Wal qamara Dan bulan Thawrani Akan menjadi Seperti Dua sapi Akirani Yang Apa namanya Diprak Finari Di dalam api neraka Hadith Ruwayat Ta'yalisi Hadith ini Derajatnya Sahih Ini maksudnya Matahari dan bulan Akan dimasukkan Kedalam neraka Untuk menyiksa Orang-orang kafir Mirip dengan ini Adalah Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tentang Hewan-hewan kecil Seperti lalat Adzubabukulluhu Lalat Dan CS Semuanya itu Finar Berada dalam neraka Illan nahl Kecuali Adalah Nahl Yaitu apa Untuk matu Itu mana namanya Tawan Tapi tawan matu Bukan tawan endas Itu yang tidak masuk Kedalam neraka Ini maksudnya juga adalah Untuk menyiksa Orang-orang yang ada Di neraka Hadis Riwayat Bazar Derajatnya juga Sahih Kita lanjutkan 282 Wailun Binasa Lil'alim Bagi orang yang berilmu Minal jahil Dari sebab Orang yang bodoh Wawailun Dan binasa juga Lil'jahil Bagi orang yang bodoh Minal alim Dari sebab Orang yang alim Hadis ini Riwayat Abu Ya'la Derajatnya juga Do'if Apa maksudnya Binasa orang alim Gara-gara orang bodoh Orang alim binasa Kalau dia tidak Mau mengajari orang bodoh Orang bodoh Dibiarkan bodoh Maka yang alim Nanti akan binasa Dia seorang berilmu Tapi biarkan anaknya Tidak berjilbab Misalnya Ini binasa dia Dia paham bahwasannya Berjilbab wajib Tapi dibiarkan Anaknya tidak berjilbab Atau dia berilmu Tetapi Tidak mengamalkan ilmunya Sehingga ilmunya Tidak ada gunanya Sama sekali Orang-orang bodoh Sekitarnya tetap bodoh Tidak paham apa-apa Misalnya Merapatkan Dia paham Bahwa itu perintah Nabi Tapi tidak pernah Dia sebelum Salat Menyeruhkan orang-orang Untuk rapat Misalnya Ini jadi Binasa untuk dia Nanti di akhirat Karena dia akan Disuruh Mempertanggungjawabkan Apa yang dia ketahui Tersebut Bisa juga bermakna Wailul lil'alim Binasa orang yang alim Minal jahil Kalau dia merendahkan Orang yang bodoh Jadi kita melihat Orang yang bodoh Jangan direndahkan Karena kalau merendahkan Orang yang bodoh Maka ini termasuk Sikap takabur Atau sombong Karena sombong itu Meremehkan manusia Maka melihat orang yang bodoh Hendaklah kita Mengajarinya Bukan meremehkannya Ainul i'tibar Bukan Ainul i'tiqar Melihat dengan mata Mengambil pelajaran Bukan mata Untuk meremehkan Meremehkan Ini dosa Ada pun Wailul lil'jahil Minal alim Binasa orang bodoh Gara-gara orang alim Maksudnya Kalau ada orang bodoh Tidak mau mengikuti Orang alim Ini binasa Maka dalam masalah Bidang saya Bidang saya Itu bidangnya para ulama Saya gak ngerti Yang saya tahu Pokoknya Hukum asal nyoblos Adalah haram Kenapa? Itu demokrasi Tidak sesuai aturan islam Aturan jahiliyah itu Hukum asalnya apa? Haram Lah kapan kita nyoblos Kapan tidak Tunggu fatwa ulama Ulama bilang Ini saatnya Untuk nyoblos Fatwa ulama mengatakan Gak perlu nyoblos Udah Hukum asal kembali Sama dengan Apa ini bangkai Hukum asalnya apa? Haram Kapan boleh makan bangkai Kalau ada fatwa Yaitu fatwa misalnya Kamu ini sudah terpaksa Hampir mati Maka karena Terpaksa hampir mati Baru boleh Untuk makan bangkai Nah baru dimakan Belum terpaksa Enggak boleh Nah maka kita mengetahui Tidak terpaksa Atau tidaknya Kondisi nyoblos Kalau tidak mengetahui Dan tidak ada fatwa Yang muncul Ya sudah Kembalikan ke hukum asal Maka sampai hari ini Kita belum bisa mengambil sikap Nanti bagaimana Tunggu fatwa ulama Saja selesai masalah 283 Al-Wa'idatu Bidan Wal-Mu'udatu Dan perempuan yang dibidani Fin-nari Semuanya adalah dineraka Hadith riwayat Abu Dawud Sahih Yang dimaksud Al-Wa'idah Bidan disini adalah Bidan yang membantu Penguburan hidup-hidup Bayi yang lahir Al-Mu'udah adalah Ibu yang dibidani Yang mengubur hidup-hidup Bayi yang lahir Ini adatnya Orang jahiliah dulu Kalau ada wanita hamil Sudah hampir melahirkan Maka disiapkan Lubang di tanah Kemudian Bidangnya Apa? Bidangnya sudah siap disitu Untuk nampani Bayi yang keluar Kalau bayi yang keluar Adalah laki-laki Maka dibawa Ke dalam rumah Kalau bayi yang keluar Ternyata perempuan Maka langsung Dimasukkan dalam lubang Dikubur hidup-hidup Itulah yang dimaksud oleh Nabi Al-Wa'idah Bidannya Wal-Mu'udah Dan ibu yang dibidani Sama-sama Finar Dimasukkan ke dalam neraka Karena keduanya Bersekongkol Untuk mengubur hidup-hidup Bayi tersebut Maka kata-kata Mau'udah Ini bisa bermakna dua Hati-hati Kadang-kadang Mau'udah Artinya adalah Ibu yang mengubur hidup-hidup bayinya Kadang-kadang Mau'udah Artinya adalah Bayi yang dikubur hidup-hidup Nah disini bukan Bayinya yang dimaksud Karena kalau yang dimaksud adalah Bayinya Apa salahnya bayi Masuk ke dalam neraka Nah mari kita lihat Dalam Al-Quran Kata-kata mau'udah Tetapi yang dimaksud Bukan ibu yang melahirkan Wa'idhal ma'udah Su'ilat Tulisannya salah Pakai gini aja Ini tulisannya ma'udah begini ya Pakai hamzah tanpa wawu Wa'idha dan ingatlah ketika Dan ketika Al-mau'udah Bayi yang dikubur hidup-hidup Su'ilat Ditanya Pertanyaannya apa? Bi'ayyidhan bin Dengan sebab dosa apa? Kutilat Dia dibunuh Atau bi'ayyidhan bin kutilti Tapi kiraah kutilti Ini kiraah yang syaddah Gak boleh dibaca Untuk tafsir boleh Allah bertanya kepadanya Bi'ayyidhan bin Dengan dosa apa? Kutilti Kamu dibunuh Wahai bayi Ini bayi tidak salah Ditanya oleh Allah Untuk menunjukkan Rendahnya orang yang Mengebur hidup-hidup bayi tadi Wahai bayi Salahmu apa? Kamu dikebur hidup-hidup Supaya ibunya Atau bapaknya Atau bidannya Merasa sangat salah Ketika ada pertanyaan tersebut Kepada bayi tadi Dia mendengar pertanyaan itu Ketika di akhirat nanti Dia pasti akan merasa Bersalah Nah maka disini Mau'udah Artinya adalah Bayi Tapi kalau yang tadi Hadisnya Mau'udah Ini adalah Ibunya Karena mau'udah Itu maf'ul Ibunya diperlakukan Ya oleh bidan tadi Kalau mau'udah Ini maf'ul Ya itu bayi Yang diperlakukan Dikubur hidup-hidup tadi Kenapa orang-orang Arab jahiliyah Tidak suka Kepada anak perempuan Karena mereka Orang-orang Arab Itu sukanya berperang Sehingga mereka Suka punya Anak laki-laki Yang bisa menambah Kekuatan kabilahnya Kalau perempuan Ini tidak menambah Kekuatan sama sekali Perempuan dianggap Hanya menghabiskan Nasi saja Tapi tidak menambah Kekuatan Sehingga mereka Zolim kepada Para perempuan Perempuan Tidak dapat warisan Sama sekali Yang dapat warisan Yang bisa menambah Kekuatan perang Maka syaratnya Dia harus laki-laki Dapat warisan Yang kedua Dia harus dewasa Laki-laki Kalau masih kecil Belum balik Tidak dapat warisan Ini orang-orang Arab jahiliyah Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian menurunkan Ayat tentang warisan Supaya tidak ada Kezaliman terhadap Anak-anak Pada saat tersebut Pada kondisi Orang-orang jahiliyah Masalah ini Yaitu Bencinya orang-orang Kafir Jahiliyah Terhadap bayi Yang lahir Perempuan Disebutkan oleh Allah Dalam Al-Quran Mereka menjadikan Bagi Allah Anak-anak perempuan Artinya mereka Mengatakan Allah punya Anak perempuan Itu para malaikat Maka Allah Jawab Dan mereka Buat untuk diri mereka Apa yang mereka Inginkan Yaitu Anak laki-laki Kalau seseorang Dari mereka Diberi kabar Gembira Lahir anak perempuan Wajahnya menjadi Menghitam Dan dia Marah Dia bersembunyi Dari Dari kabar Gembira Yang buruk Yang diberikan Kepadanya Apakah dia Akan menahan Hidup Anaknya Tadi Dalam keadaan Atau dia akan Mengubur hidup Hidup bayinya Di dalam Tanah Ini kondisi Jahiliyah Disebutkan pada Surat An-Nahl Ayat 58 Karena itu Umat Islam Tidak boleh benci Terhadap Bayi yang diberikan Oleh Allah Perempuan Atau laki-laki Cacat Atau sehat Semuanya diterima Dengan ridha Dengan lapang dada Karena semuanya Adalah pemberian Dari Allah S.W.T Saya punya anak Lima laki-laki Yang ke enam Perempuan Saya tanya Kepada mas-masnya Siapa yang suka Bayi perempuan Masnya bilang Tidak suka Kenapa Karena suka Cengeng Nangis terus Kata ibunya Yang benci Sama bayi perempuan Orang-orang kafir Kuresh Akhirnya semuanya Tidak benci Tapi tidak tahu Apakah betul Bayi perempuan Sukanya nangis Kebetulan Bayi saya yang perempuan Memang suka nangis Tapi mungkin Kebetulan saja Wallahu'alam Kita lanjutkan 284 Al-wahid Satu orang Syaitan Adalah satu setan Wal-ithnani Dan dua orang Syaitanani Dua setan Was-thalafah Adapun tiga orang Rokbun Itu adalah Rombongan Hadis ruayat hakim Derajatnya sahih Hadis ini Bicara tentang Musafir Safar Paling bagus Minimalnya Tiga orang Kalau satu orang Maka satu setan Dua orang Dua setan Supaya tidak disebut Setan bagaimana Tiga orang Tapi apa hukumnya Apakah haram Ataukah Halal Hukumnya tetap Halal Hanya saja Tidak bagus Dan yang dimaksud Setan disini Bukan betul-betul Kalau kita Safar sendiri Jadi setan Bukan Tapi maksudnya Amalan itu Muncul Dari sebab setan Setan menyuruh Untuk kamu Safar sendiri saja Kamu Safar Berdua saja Atau maksudnya Adalah ketika Ada rombongan Safar Maka dihasung Oleh Nabi Sallallahu Sallam Untuk berkelompok Jangan apa Berpisah-pisah Kalau berpisah-pisah Minimal berapa Tiga orang Tiga orang Tiga orang Tapi lebih bagus Kalau rombongan Semuanya bergabung Sebagaimana Rasul Sallallahu Sallam Pernah Beliau ketika Safar Kemudian Mampir pada Satu lembah Kemudian orang-orang Berpisah-pisah Ada yang disana Ada yang disana Rasulullah Menegur Ini pisah-pisahnya Kalian Pencar-pencarnya Kalian ini Ini adalah Dari setan Dan ketika Safar Apalagi Safarnya perang Kalau pisah-pisah Seperti itu Itu mudah Nanti diserang Oleh musuh Karena Berada di pojok sini Cuma Satu orang Atau tiga orang Nanti bisa diserang Oleh musuh Disini Gak ada yang membantu Tapi kalau dia Kumpul semuanya Maka ini Susah musuh Untuk menyerang Mereka Mereka takut Kalau Mereka menyerang Langsung ketahuan Yang lain Akhirnya Semuanya bisa Tertangkap Musuh tersebut Kita lihat Sabda Nabi S.A.W Yang saya sebutkan Tersebut Tafarruqukum Rasulullah Bersabda Hadis Diriwatkan oleh Abu Dawud Kanan Nas adalah Para manusia Iza nazala Rasulullah S.A.W Apabila Rasulullah Itu singgah Pada satu tempat Singgah Tafarruqu Mereka pun Bercerai Berai Fisya Di lering-lering Dan lembah-lembah Maka Rasulullah S.A.W Bersabda Sesungguhnya Berpisah-pisahnya Kalian Pada lering-lering Ini Dan lembah-lembah Ini Itu munculnya Dari Setan Itu Nah Nah inilah Inilah Yang dimaksud Setan Disini Munculnya Dari Setan Itu Setan Yang Menyeru Anda Safar Sendiri Ada Safar Dua orang Safarlah Tiga orang maka tidaklah nabi singgah pada suatu tempat kecuali semuanya langsung kumpul satu sama lain sampai-sampai dikatakan kalau ada baju yang dihamparkan kepada mereka kena semua mereka ini hadith riwayat Abu Dawud maka paling bagus kalau kita safar minimalnya berapa? 3 orang minimal tapi rata-rata kita sekarang safar ya tidak satu orang panjeningan naik bis itu sudah satu bis itu dianggap teman semuanya meskipun tidak kenal itu sudah roh pun itu sudah rombongan sehingga panjeningan dari waru misalnya sendiri tapi ke Surabaya naik satu bis itu bukan syaitan meskipun sendiri dari waru tapi karena sudah ada rombongan pada saat dia mengendarai bis tersebut lebih bagus lagi kalau kita bersafar 4 orang sebagaimana sabda Nabi SAW khairus sahabati arba'atun sebaik-baik persahabatan itu 4 orang baik persahabatan dalam safar maupun dalam iqamah termasuk dalam safar termasuk di sini wa khairus saraya arba'umi'ah sebaik-baik syariyah 400 wa khairul juyusi arba'atu alaf sebaik-baik pasukan perang 4000 hadith riwayat Abu Dawud sahih 285 hal walidu bapak itu adalah awsatu paling bagusnya abuwa bil jannah pintu-pintu surga hadith riwayat tir midi sahih maksud hadith ini adalah birul walidain kepada bapak demikian juga kepada ibu sama juga itu menyebabkan kita masuk surga lewat pintu yang paling baik pintu surga ada berapa? ada 8 nah pintu surga yang terbaik bisa kita lewati dengan cara alwalid birul walidain ini kalau kita artikan awsat itu adalah apa? yang terbaik ada juga yang mengartikan sesuai arti asalnya awsat itu dari wasat wasat itu pertengahan maka maksudnya adalah amal-amal yang menghantarkan ke surga itu bermacam-macam ada amal tingkat tinggi ada amal tingkat biasa ada amal tingkat tengah nah birul walidain ini adalah termasuk amalan tingkat tengah karena ada amal yang lebih dahsyat daripada birul walidain yang lebih tinggi lagi yaitu jihad visabilillah misalnya ada amalan yang lebih rendah daripada birul walidain misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan nah itu lebih rendah daripada birul walidain nah sehingga awsat ini tengah-tengah maksudnya birul walidain kepada bapak kepada ibu itu adalah termasuk amal tengah-tengah yang bisa menghantarkan kepada pintu-pintu surga kemudian supaya kita tidak lupa nama-nama pintu surga kita ulang lagi pada majelis ini pertama apa? pintu sholat yang kedua pintu jihad yang ketiga pintu sadaqah yang keempat pintu rayyan atau untuk orang-orang yang puasa ini empat pintu pada satu hadis disebutkan pada satu hadis kemudian yang kelima pintu al-afin orang-orang yang memaafkan manusia kemudian ar-radin orang-orang yang rida terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian at-taubah pintu tobar kemudian satu lagi pintu namanya al-babu al-ayman pintu yang kanan pintu yang kanan ini adalah pintu yang paling bagus karena dimasuki oleh orang-orang yang tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ahli sholat maksudnya pintu sholat ahli jihad maksudnya pintu jihad ahli sedekah maksudnya pintu sadaqah ahli puasa maksudnya pintu rayan ahli memaafkan maksudnya babul al-afin ahli rida maksudnya babul radin ahli tobat maksudnya babul tawbah mudah-mudahan semua kita masuk dari al-babul aiman amin ya rabbal alamin kita lanjutkan dua lapan al-witru sholat wittir itu pilailin di waktu malam hadis riwayat imam empat dari Abu Sa'id al-khudri sahih hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat wittir hanya dilakukan pada malam hari karena itu menurut tiga mazhab tidak diperbolehkan sholat wittir atau mengganti sholat wittir yang terlewat kalau sudah hilang waktu malam yaitu sudah masuk waktu subuh sudah terdengar adhan subuh nah sholat wittir sudah tidak boleh lagi pendapat sebagian kecil ulama mengatakan pulih sholat wittir bagi orang-orang yang tertidur dari sholat wittir sehingga masuk waktu subuh dan dia belum sempat untuk sholat wittir dan pendapat ini meskipun pendapat minoritas tapi dalilnya sahih sehingga sangat pantas untuk kita mengikuti pendapat ini lihat sabda nabi s.a.w beliau mengatakan barang siapa yang tertidur dari sholat wittirnya aw nasiyahu atau lupa terhadapnya fal yusallih maka hendaklah melakukan sholat wittir tersebut idha dhakarah ketika ingat terhadapnya hadith riwayat imam 4 derajatnya sahih nah disini jelas nabi mengatakan silahkan sholat kalau ingat bagi yang lupa kalau bangun bagi yang tertidur tapi syaratnya wittrihi orang yang punya wittir artinya sudah biasa sholat wittir yang tidak biasa sholat wittir kemudian subuh bangun sholat wittir gak boleh tetapi yang sudah terbiasa sholat wittir kemudian karena suatu saat dia lelah atau karena sakit maka biasanya bangun tidak bangun akhirnya dia terlewat sholat wittirnya atau setelah tahajud dia istirahat sebentar malah ngebles sampai adhan subuh kemudian adhan bangun silahkan sholat wittir gak apa-apa ini pendapat minoritas ulama tetapi apa derajat hadisnya sahih ada pun minoritas ulama mereka berdalil dengan hadis ini alwittru bilailin berarti kalau sudah malam sudah lenyap yaitu terbit fajar maka sudah tidak bisa sholat wittir lagi kemudian ada istilah di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam wittir siang mari kita lihat sabda nabi wittir siang beliau mengatakan sholatul maghrib sholat maghrib itu adalah wittrun nahar wittirnya siang hari hadis diriwayatkan oleh ibna abis syaibah dan yang lain-lain sahih nah kata-kata sholat maghrib adalah wittirnya siang hari disebut siang padahal maghrib itu sudah malam karena dekatnya dengan waktu siang sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tadi katanya sholat wittir cuma di malam hari ya betul tidak ada sholat wittir di siang hari tapi penjelasan yang dulu pernah saya sampaikan bahwasannya sholat satu rekaat saja boleh apabila sholat sunahnya sholat mutlak ini tidak bertentangan dengan hadis ini karena hadis ini bicara tentang sholat yang selain sholat sunnah mutlak kalau sholat sunnah mutlak maka rekaatnya bebas satu rekaat boleh dua rekaat boleh tiga rekaat boleh empat rekaat boleh bahkan para ulama mengatakan jumlah rekaat tidak diketahui juga boleh menjadi sholat satu rekaat masih semangat nambah lagi dua rekaat masih semangat nambah lagi tiga rekaat sampai tidak semangat kalau sudah tidak semangat maka baru duduk tahiyyat sehingga rekaatnya jumlahnya berapa tidak tahu tidak ada masalah dilakukan oleh Sayyidina Umar sholat satu rekaat beliau lewat masjid kemudian sholat satu rekaat kemudian pergi maka oleh orang masjid dipanggil Wahai Sayyidina Umar kurang satu rekaat beliau mengatakan inna mahya naflun ini hanya sholat sunnah maksudnya sholat sunnah mutlak siapa yang nambah boleh yang mengurangi juga boleh maksudnya satu boleh dua boleh Abu Dhar juga begitu sholat 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 tamunya nunggu di belakang sampai ngitungnya males satu rekaat dua rekaat tiga rekaat empat rekaat lima rekaat sampai jeleh ngitungnya karena nambah terus nambah terus selesai salam maka ditegur oleh tamunya kami tadi nunggu dan ngitung rekaat kamu dan saya sampai bosan ngitung saya gak tahu berapa rekaat maka Abu Dhar mengatakan kalau saya tidak tahu jumlah rekaatnya Allah tahu jumlah rekaatnya nah ini sholat sunnah apa? mutlak silahkan kalau biasa belum pernah melakukan sholat sunnah mutlak dilakukan sholat sunnah mutlak supaya ilmu ini tidak lenyap karena ilmu tidak lenyap apabila kita amalkan Alhamdulillah sudah selesai hadith-hadith yang dimulai dengan wawu sekarang kita lanjutkan harfulah hadith-hadith yang dimulai dengan la annafiyah yang menafikan wannahiyah atau yang melarang jadi la di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tidak itulah yang disebut nafiyah bisa bermakna jangan itulah yang bermakna nahiyah itulah yang disebut nahiyah 287 kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu saya tidak mau makan wa anna sementara saya muttakiun bersandar hadith riwayat bukhari sahih hadith ini menunjukkan makruhnya makan dalam keadaan bersandar dan bersandar ini tidak harus seperti yang saya lakukan sekarang ini ini memang bersandar seperti ini punggungnya pada nempel pada tembok ini bersandar tapi bersandar tidak harus seperti itu para ulemah katakan setiap duduk yang mutamakin yang nyaman termasuk misalnya kita duduk di atas sesuatu yang empuk itu sudah muttaki namanya maka itu makruh makanya rasulullah kalau makan tidak pernah pakai alas empuk begitu tapi beliau biasa saja di tanah pakai tikar atau pakai yang lainnya tidak pakai sesuatu yang empuk atau bantal sebagaimana kebiasaan orang-orang kaya demikian juga beliau tidak makan dengan kursi tapi beliau makannya di bawah di tanah karena ini lebih tawadok dan ini lebih bagus meskipun ini hukumnya tidak terlarang karena Nabi mengatakan la'akulu saya tidak makan beliau tidak mengatakan latakulu jangan makan tidak tapi mengatakan saya tidak makan bagaimana sifat duduk Nabi ketika makan mari kita lihat rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat pada suatu hari beliau makan tamar muqayyan dalam keadaan duduk ikaa yang dimaksud ikaa disini adalah jalisan ala al-yataihi kedua pantatnya nempel di tanah nasiban saqaihi kedua petisnya ditegakkan kedua petisnya berdiri kemudian pantatnya nempel di tanah sambil makan kurma ini kondisi seperti ini kondisi yang tidak mantap duduknya mudah goyang didorong orang saja jatuh goyang berbeda dengan duduk seperti saya ini duduk yang nyaman seperti ini rasulullah tidak mau makan dalam keadaan duduk yang nyaman seperti ini alasannya kenapa tidak mau melakukannya karena kata para ulama ini adalah kebiasaan orang-orang yang suka makan banyak seperti ini karena kondisinya begini perutnya terbuka sehingga makan bisa nyaman banyak tapi kalau duduknya seperti nabi tadi maka posisi perutnya ini tertekuk begini tertekuk ke depan kalau tertekuk ke depan maka otomatis makanan yang masuk tidak bisa banyak maka ini mengandung makna juga bahwa rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka makan yang banyak satu hadith lagi tentang makannya rasul sallallahu alaihi wasallam karena yakulu alal ardi adalah nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya makan di atas tanah maksudnya beliau makannya dengan lesehan karena adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis duduk alal ardi di atas tanah seperti panjangan ini duduk di tanah dan makan di atas tanah dan beliau memerah sendiri ontanya kambingnya dan beliau mendatangi undangan budak meskipun hanya disukuhi roti dari gandum yang biasa hadith riwayat tabarani sahih ini syair ini makanan untuk orang-orang miskin orang-orang kaya makanannya bukan syair tapi hintah sama-sama gandum tapi gandum yang istimewa ini yang mengundang seorang budak dan tentu saja makanannya sederhana rasulullah tetap mau datang karena tawaduhnya maka semua ini dilakukan oleh nabi karena tawaduh duduk di tanah tawaduh makan di tanah tawaduh memerah kambing tawaduh mendatangi undangan siapapun ini juga karena tawaduhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam 288 kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laba sa tidak mengapa bilqamhi gandum bagus bisya'iri ditukar dengan gandum biasa ishna'ini dua biwahidin ditukar dengan satu dua so' ditukar dengan satu so' atau dua kilo ditukar dengan satu kilo boleh tapi syaratnya yadan biyadin kontang hadith ini sudah pernah kita bahas yaitu bicara tentang ribawiyat as-sittah benda-benda ribawi yang jumlahnya ada enam apa saja pak ribawi-sittah ini satu zahab mas dua fidlah perak kemudian syair gandum biasa kemudian komah gandum yang istimewa disebut juga bur disebut juga hintah ini tiga nama untuk satu ma'na gandum yang istimewa kemudian berikutnya lagi apa tamr kurma kemudian milah gandum apa garam ini enam ini adalah barang ribawiyat yang apabila ditukar maka kalau ditukar emas dengan emas syaratnya harus satu harus dua yaitu harus setimbang dan harus kontan perak dengan perak juga begitu harus setimbang harus kontan syair dengan syair juga begitu harus setimbang harus kontan komah juga begitu komah dengan komah harus setimbang harus kontan tapi seandainya jenisnya dibedakan syair dengan komah disini syaratnya cuma satu saja yang penting kontan tidak setimbang tidak apa-apa syairnya lebih murah satu kilo komahnya lebih mahal setengah kilo tidak ada masalah ini mirip kondisi kita sekarang di Indonesia makannya beras maka beras yang mahal ditukar dengan sesama beras ini berarti syair dengan syair meskipun berasnya harganya berbeda tetap harus setimbang karena satu jenis yaitu sama-sama beras kalau orang Arab sama-sama syair ada pun komah ini ini adalah gantum tapi gantum jenis yang lain maka kalau di Indonesia ya kira-kira antara beras merah dengan beras putih itu dua jenis yang berbeda beras putih dengan beras putih meskipun nilainya berbeda-beda itu adalah tetap satu jenis maka hendaklah dipenuhi dua syarat tersebut kemudian hadith ini merupakan dalil bagi mayoritas para ulama yang membedakan antara al-qamah dengan syair karena Imam Malik menyamakan antara al-qamah dengan syair kata Imam Malik ini adalah satu jenis kalau mengikuti pendapat Imam Malik berarti omah ditukar dengan syair ini syaratnya harus dua harus setimbang dan harus kontan tapi pendapat mayoritas ulama lebih kuat berdasarkan hadith ini Rasulullah mengatakan iznaini biwahidin dua ditukar satu boleh kenapa? karena dua jenis yang berbeda 289 la tubriz janganlah engkau tampakkan fakhidaka pahamu wala tangdur dan janganlah engkau melihat ila fakhidi kepada faha hayin orang hidup wala mayitin tidak pula orang mati hadith ini sanatnya doif tetapi maknanya sahih menunjukkan bahwa tidak boleh laki-laki apalagi perempuan menampakkan paha karena paha termasuk aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-faqidu auratun paha itu adalah aurat ini sabda nabi kepada sahabatnya yang bernama jurhud waktu itu jurhud menyingkap pahanya maka Rasulullah mengatakan wahai jurhud apakah kamu tidak tahu bahwasanya paha adalah aurat maka paha laki-laki jangan dibuka orang-orang yang membuka pahanya menurut saya orang-orang yang kurang hati-hati dalam agamanya karena masalah ini masalah khilafiyah ada sebagian ulama katakan paha bukan aurat satu lagi mengatakan paha aurat tapi hadith sangat jelas mengatakan innal fakhda aurat sesungguhnya paha adalah aurat sehingga lebih kuat pendapat yang mengatakan paha itu aurat ada kaedah mengatakan al-qawlu muqaddamun alal fi'li al-qawlu sabda nabi muqaddamun didahulukan alal fi'li daripada perbuatan nabi s.a.w memang nabi pernah menyingkap pahanya itu perbuatan nah sekarang sabda nabi mengatakan paha aurat perbuatannya menunjukkan paha bukan aurat mana yang didahulukan ini kaedahnya al-qawlu sabda nabi muqaddam didahulukan alal fi'li daripada perbuatan maka saya sarankan semua laki-laki untuk tidak menyingkap pahanya boleh disingkap pahanya kalau di dalam rumah depan istrinya gak apa-apa tapi kalau di luar rumah ini kurang utama meskipun ya haramnya tidak seperti minuman keras kalau minuman keras sudah sepakat orang ulema haram kalau paha di sini masih ada sebagian ulema yang mengatakan tidak haram nah imam bukhari rahimahullah karena beliau ahli hadith maka beliau menyampaikan masalah ini dengan sangat bagus sekali dari sisi fikir dan dari sisi hadith apa kata imam bukhari beliau mengatakan hadithnya anas bahwasanya nabi menampakkan pahanya asnat lebih kuat sanatnya lebih soheh sanatnya lebih bagus sanatnya dan hadithnya jahat ahwat itu lebih hati-hati yaitu ketika nabi mengatakan wahai jahat paha adalah amrah sehingga kita lepas dari perselisian pendapat orang ulama jadi ini satu kaidah kalau ada dua pendapat ulama maka hendaklah kita keluar dari perselisiannya bagaimana caranya ambil yang paling aman ada yang mengatakan paha awrat ada yang mengatakan paha bukan awrat sudah tinggalkan saja jangan buka paha maka kita aman kalau kita buka paha maka sebagian ulama menyalahkan tapi kalau kita tutup paha maka semua sepatat ini bagus maka kaidah yang kedua mengatakan keluar dari perselisian pendapat itu adalah lebih baik lebih diutamakan hadith hadith terakhir kuala rasulullah sallallahu 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 janganlah kalian menjadikan tuyutakum rumah-rumah kalian kuburan seperti kuburan ini kuburan asalnya k kuburin seperti kuburan kemudian kanya dihapus tapi dalam terjemah tetap muncul kuburan seperti kuburan hadith ini riwayat Ahmad menunjukkan dua hal pertama bahwasannya kuburan itu bukanlah tempat untuk melaksanakan sholat makanya rasulullah bersabda semua bumi ini boleh digunakan untuk sholat kecuali dua tempat satu kuburan tidak untuk sholat dua tempat pemandian umum tidak untuk sholat mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bumi itu semuanya adalah tempat sholat kecuali kuburan dan tempat pemandian umum hadith Abu Dawud sahih karena kuburan ini dikhawatirkan ada tanah terkena najis karena badannya manusia ini akan rusak kemudian menjadi remuk dan sebagainya dikhawatirkan memunculkan najis maka tanahnya tidak pantas untuk kita jadikan sebagai tempat sholat kalau hammam tempat pemandian umum ini tempatnya orang-orang membuka aurat sehingga kalau kita sholat di tempat orang yang membuka aurat maka akan menyebabkan terganggunya sholat kita sehingga tidak diperbolehkan sholat di situ demikian juga tempat orang kencing juga biasanya seperti itu kemudian hadith ini menunjukkan juga disunahkannya kita sholat di dalam rumah masing-masing sholat di dalam rumah maksudnya sholat sunnah maka sholat sunnah di dalam rumah ini dihasungkan di dalam islam dan pahalanya sangat besar lebih besar daripada kalau kita sholat di masjid maka lebih bagus sholat sunnah di rumah kita adhan dikumandangkan ambil air wudhu sholat sunnah di rumah setelah itu baru berangkat ke masjid sampai di masjid imam belum datang sholat sunnah lagi maka fadilahnya dobel-dobel fadilah pertama sholat di rumah sunnah nabi yang sudah mati fadilah yang kedua sholat sunnah di rumah pahalanya lebih besar fadilah ketiga kita datang ke masjid sholat sunnah lagi kemudian selesai sholat jamaah paling bagus pulang ke rumah baru sholat sunnah tapi seandainya tidak bisa sholat sunnah di rumah karena terganggu oleh anak-anak misalnya maka sholat sunnah di masjid tidak ada masalah mari kita tampilkan fadilah sholat sunnah di rumah khayythu yarahun nas rasul sallallahu a.s bersabda fadlu sholat rujul fi baytihi fadilah sholat seseorang di rumah sendiri dibandingkan sholatnya yang dilihat oleh orang banyak seperti fadilah sholat fardhu di atas sholat sunnah hadith riwayat amalan fardhu itu amalan paling dicintai oleh Allah amalan sunnah ini tambahan saja maka amalan fardhu lebih disukai oleh Allah lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah berarti sholat sunnah di rumah lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah daripada sholat sunnah di masjid yang kedua haythu la yarahun nas rasul sallallahu bersabda salat salat seseorang salat sunnah haythu la yarahun nas di tempat yang tidak terlihat manusia ta'adilu salatahu sebanding dengan salatnya ala ayun nas yang dilihat oleh orang banyak khamsan waishrin 25 kali lipat hadith riwayat abu ya'la sahih nah maka mending panjenengan sholat di rumah daripada sholat di masjid kalau sholat sholat sunnah termasuk sholat duha lebih utama di mana di masjid atau di rumah mayoritas ulama mengatakan duha lebih utama di rumah madhab syafi'i mengatakan lebih utama di masjid menurut hadith ini atau sesuai hadith ini lebih utama di rumah masjid masjid karena itu ya kadang-kadang kita sholat duha di masjid amalkan madhab syafi'i ya boleh tapi alangkah bagusnya lebih sering sholat duha di rumah masing-masing sesuai pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala inilah yang dapat dibicarakan betul dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau pun ada salahnya astaghfirullah wa lakum alhamdulillah rabbil alam berkata di rumah di rumah yang berkata di rumah di rumah Terima kasih.